Adapun penduduk neraka akan saling menyesali perbuatan mereka dahulu, dakwah telah sampai kepadanya, kawannya telah mengajaknya untuk sholat, mengajaknya untuk berhijab menutup aurat, tetapi semua seruan hidayah itu diabaikan lantas lebih memilih jalan-jalan kesesatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'l. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah SWT, siksa neraka adalah siksaan yang sangat pedih dan tidak bisa dibayangkan ngerinya. Siksaan fisik hanyalah sebagian kecil dari bentuk dan azab siksa neraka bagi penghuninya. Selain itu, mereka akan merasakan azab lain yang tidak kalah dahsyatnya, yaitu azab siksaan batin. Di antara bentuknya dengan menyaksikan penghuni surga dengan kenikmatannya. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah SWT, Banyak orang ketika sedang ditimpa penderitaan, dia akan semakin tersiksa ketika melihat orang lain yang justru dalam kenikmatan, yang dinamakan dengan hasad. Demikianlah perasaan penduduk neraka. Semakin tersiksa ketika melihat penduduk surga sedang makan dan minum, sementara mereka kehausan dan kelaparan. Allah SWT berfirman, Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, Limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu. Mereka, penghuni surga menjawab, Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir. Quran Surat Al-A'awuf ayat 50 Sebaliknya, penduduk surga akan semakin bersyukur menyaksikan itu, karena mereka telah dihindarkan dari azab yang begitu pedih di neraka. Lalu diberikan kenikmatan yang berlimpah di surga. Sahabat yang dulu saling mengajak kepada kebaikan akan berkumpul kembali. Rehuni saling bernostalgia. Berterima kasih telah mengajaknya untuk mendatangi majlis ta'lim. Mengajaknya memakai hijab. Mengajaknya untuk berhijrah. Adapun penduduk neraka, akan saling menyesali perbuatan mereka dahulu. Da'wah telah sampai kepadanya. Kawannya telah mengajaknya untuk sholat. Mengajaknya untuk berhijab menutup aurat. Tetapi semua seruan hidayah itu diabaikan. Lantas lebih memilih jalan-jalan kesesatan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dan mereka berkata, Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, Nistaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Mulk, Ayat 10 Dan ingatlah hari ketika itu orang zolim menggigit dua tangannya. Yaitu sangat menyesali. Seraya berkata, Aduhai kiranya dahulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si Fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia menyesatkan aku dari Al-Quran. Ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Quran Surat Al-Furqan, Ayat 27-29 Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah SWT. Allah SWT memerintahkan hamba-hambanya agar bertakwa. Karena takwa inilah satu-satunya bekal yang dapat kita andalkan dalam meraih rida Allah SWT. Dalam kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Allah SWT berfirman, Berbekalah. Karena sebaik-baik bekal adalah taqwa. Quran Surat Al-Baqarah, Ayat 197 Tujuan tertinggi dari taqwa adalah menggapai rida'nya Allah SWT. Jika Allah SWT telah meridai kita, Tentu di akhirat kelak, Api neraka tidak akan menyentuh dan membakar kulit kita. Kelak tempat kita adalah surga. Untuk menyelamatkan kita dari api neraka ini, Ada tiga perkara yang menjadi kuncinya. Perkara-perkara apa saja? Dirangkum dari berbagai sumber, Berikut perkara-perkara yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Pertama, kalimat Tauhid. Tauhid adalah kunci awal dalam meraih rida Allah SWT, Sekaligus pembuka seluruh pintu kebaikan. Dalilnya, Tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man syahidaan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah haramallahu alaihin nar. Barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Maka Allah mengharamkan api neraka baginya. Hadis riwayat Muslim. Hadis lainnya, Rasulullah SAW bersabda, Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih Al-Bukharinya, Tidaklah seseorang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah secara jujur dari lubuk hatinya, Kecuali Allah mengharamkan api neraka baginya. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Inna allaha kodaharra ma'alannar mankola la ilaha illallah ya batagi bidhalika wajahallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan api neraka bagi siapapun yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Dengan hanya mahu harap wajah atau ridu Allah SWT. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang kedua adalah, Akhlaqul Karimah. Dalilnya, Hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, Maukah kalian aku tunjukkan orang yang haram tersentuh api neraka? Tanya Rasulullah. Para sahabat berkata, Iya, wahai Rasulullah. Beliau menjawab, Haram tersentuh api neraka, Yaitu orang-orang yang hayin, layin, qarib, dan sahal. Hayin, layin, qarib, dan sahal adalah sifat rendah hati, Ramah, murah senyum, Suka memberi kemudahan, Tidak mempersulit, Tidak berbelit-belit, Dan tidak menyusahkan orang lain dalam berbagai urusan. Dan yang ketiga adalah solat. Solat adalah tiang agama. Solat juga adalah amalan yang membedakan antara Islam dan kafir. Solat yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Barang siapa yang menjaga ibadah solat lima waktu, Wodoknya, ketepatan waktunya, Rukuknya, Sujudnya, Dan ia mengetahui bahwa semua itu merupakan kewajiban dari sisi Allah. Maka neraka diharamkan baginya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain, Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bakhari, Rasulullah SAW bersabda, Haramallahu alaih nar, Antakula ashar sujud. Allah mengharamkan api neraka melahap bekas-bekas sujud atau bekas solat. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam channel yang dirahmati Allah SWT. Siksa neraka adalah tempat untuk orang-orang yang kafir, Yang mendustakan ayat-ayat Allah SWT. Bagi orang-orang yang beriman, Tidaklah senantiasa menggapai surganya Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT berfirman, Ataukah kamu menghirap bahwa kamu akan masuk surga, Padahal belum datang kepadamu cobaan, Seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, Penderitaan, Dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, Kapan kah datang pertolongan Allah? Ingatlah, Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 214 Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah SWT. Ayat ini, Menurut Buya Hamka, Telah memberikan pedoman kepada orang beriman, Bahwa hanya untuk mencapai surga, Tempat yang amat bahagia dan mulia itu, Hendaklah setiap orang berani menerima kesusahan dan penderitaan. Bahkan berani diguncangkan, Digempakkan sehingga tidak ada waktu buat bersenang-senang atau santai berdiam diri. Dalam ayat ini dikatakan bahwa saking hebatnya kesusahan dan penderitaan, Bahkan keguncangan, Sampai orang-orang yang beriman bertanya, Bahkan Rasul sendiri, Kapan pertolongan Allah akan datang? Mengapa tidak datang juga pertolongan itu? Yang bertanya demikian adalah Rasul sendiri dan orang-orang yang beriman yang mengikuti beliau. Rasul dan orang-orang beriman bertanya, Bilakah pertolongan Allah datang? Dijelaskan juga penderitaan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Misalnya, Nabi Ibrahim yang dikaruniai putra bernama Ismail, Ketika berumur 80 tahun, Dan diberi anak kedua Ishak ketika berumur 100 tahun, Hingga pernah dibakar. Berbagai cara ujian yang didatangkan kepadanya, Namun semua dapat dijalani dengan kesabaran dan ketaatan. Seseorang yang ingin menggapai suruganya Allah subhanahu wa ta'ala, Tentunya dipenuhi dengan perjuangan-perjuangan dan ujian yang akan dihadapi. Kuatkah kita menghadapi ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala? Ketika kita kuat menghadapi ujian yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, Dengan penuh kesabaran dan tetap bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Maka surga menanti kita. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam jenauh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Tetapi bagi orang-orang yang menggunakan kehidupan dunia ini hanya untuk bersenang-senang, Jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, Bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Maka neraka menantinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selantiasa memberikan taufik hidayah inayah kepada kita semuanya, Di dalam menjalani kehidupan dunia yang singkat ini. Amin amin ya Allah ya robbal alamin, Wallahu adam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!